Sebagai antisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantalan sekitar 60 miliar se-Jawa Tengah. Bantuan tersebut berasal dari dana transfer umum atau DTU Pemerintah Pusat sebanyak 2% atau 60 miliar tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di kota Pekalongan belum lama ini mengatakan jumlah tersebut masih mungkin bertambah mengingat akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ganjar berharap ada alokasi dari APBD perubahan yaitu bantuan tambahan kepada masyarakat berupa perbaikan rumah tidak layak huni lengkap dengan jamban dan listrik. Ganjar mengungkapkan laporan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Jawa Tengah bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi sehingga ia meminta agar ojek online dan buruh diperhatikan agar bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada. Karena beberapa pekerjaan sebenarnya di Jawa Tengah sudah ada umpama kita bicara terkait dengan melayan ya untuk asuransi katakan kita buatkan untuk pertanian ya itu juga sudah ada programnya jaminan orang-orang yang maaf tidak tercover oleh BPJS ya kita umpama kartu jadang sejahtera itu sudah kita sudah ada sebenarnya. Tapi sekarang saya minta untuk di-extend mana-mana yang belum tercover, mana-mana yang terkena dampak agar kemudian kita bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan dapat sasaran. Maka kerjanya paralel dengan penyataan yang kita lakukan. Nah hari ini seluruh dinas lagi menghitung mana-mana yang ada, tadi laporan dari GPM PTSP menyampaikan transportasi meningkat. Jadi pengusaha pasti akan menurunkan apa namanya keuntungannya. OJOL saya minta betul-betul diperhatikan karena dia yang pengguna paling banyak itu, paling banyak transportasinya agar kemudian dia bisa mendapatkan jantung. Kawan-kawan buruh utama juga betul-betul diperhatikan agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada. Jadi kemarin dari pusat kita coba backup dari daerah dengan 2 persen dari onatransport umum itu sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Nah syukur-syukur nanti karena kita mau ada HPB perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasi dengan IPR untuk meminta takwa alokasi perubahan anggaran ini bisa mengandalkan dampak dari kenaikan BPM termasuk pengurangan kemiskinan. Seperti kerja yang cukup konkret adalah memperbaikan rumah di dalam layak bumi. Ada jambanya, ada airnya, ada misteri. Kalau itu lengkap insya Allah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi. Kalau masalahnya sendiri, Pak Bu? Kenapa? Masalahan total sendiri. Pihaknya juga meminta bantuan untuk diperluas dengan mengetahui yang belum tercover dan terkena dampak kenaikan BPM. Agar kemudian bisa dimanfaatkan lagi anggaran tersebut untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran. Kintana Agna, Batik TV melaporkan. Terima kasih.